Jadi ini tempat jahitnya, ini memang kita memilih mereka yang di rumah, jadi kayak konfeksi rumahan yang mungkin mereka dengan wabah seperti ini dia apa ya, kurang ya penghasilannya ya, karena gak ada order apa, nah kita cari yang rumah-rumahan kayak gitu, karena kalau pabrik pun juga, terus nih ke Banyolah sudah diliburkan, jadi kita cari rumah-rumahan. Ya rumah-rumahan, sekaligus kita membantu perekonomiannya mereka di tengah wabah Corona ini, gitu. Oke, kita lanjut terus ya. Nah itu Umi, udah turun, udah ketemu sama orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Vertizon TV, Muala Center Indonesia. Alhamdulillah hari ini tanggal 28 Maret 2020, jam 4 sore, jadi kondisi di sini, sorry mau pakai ini dulu sabuknya, lupa. Oke, biar aman ya. Aman ya. Oke, pakai sabuk juga. Di sini kondisinya baru hujan, sendu-sendu gitu. Dan kita baru perjalanan menuju ke produsen masker yang udah kita pesan kemarin. Ya, jadi kemarin kita rencananya mau pesan, ini kita trial seribu dulu. Nanti kalau memang kualitasnya bagus, kita akan produksi lagi. Jadi model maskernya ini kain ya, beda dari yang medis. Jadi ini bukan medis, jadi non-medis. Jadi kalau masker, mungkin maksudnya medis itu yang hijau itu namanya masker bedah. Nah itu dia sekali pakai. Jadi dia kita pakai, keluar, perjalanan, buang. Harusnya seperti itu. Dan sebenarnya ada tipsnya sih, buangnya kalau bisa dipotong ya. Karena kemarin ada kejadian, itu dibuang, diambil lagi, dicuci, dijual lagi. Ada yang seperti itu. Itu parah, itu parah banget. Itu parah. Itu sama aja gimana, bayangin kalau yang pakai masker itu baru flu, atau kena corona. Pakai orang. Ya, makanya. Jadi buangnya itu kalau bisa dipotong lah, pokoknya disopek, digunting gitu. Ya, digunting, digunting. Itu satu kali pakai. Tapi kalau semuanya masker, masker bedah itu yang hijau itu tadi, kita pakai sehari, terus habis itu kita simpan. Kalau disimpan, dicuci gimana, Mi? Gak bisa. Itu satu kali pakai. Jadi disimpan. Nah, itu malah mengkhawatirkan dia udah kena debu, abis itu kain sipen, kain pakai laki, itu juga malah bahaya. Ini ada bekas orang. Jadi memang, kita yang kemarin pesen itu seperti ini. Jadi ya, maskernya kain, ya dia bisa dicuci. Kita pakai, abis itu sampai rumah, kita ganti baju semuanya, ini juga kita cuci. Jadi kita mungkin butuh beberapa ya, kalau satu orang itu mungkin butuh dua atau tiga. Ya, ini masker yang saya pakai ini, ya dia tiga lapis dalamnya, memang ada anti-nikrobanya, anti-virusnya. Lebih tebel, lebih tebel. Lebih tebel, dan minimal di rumah punya tiga untuk satu orang. Jadi kalau ini kotor, kita dari luar, dicuci. Nanti udah kering, switch sama yang ini, ini dicuci. Yang udah dicuci tadi, kita pakai lagi. Jadi lebih hemat sih. Jadi ini juga, kita coba trial seperti apa. Nanti kalau memang bagus, kita akan produksi dalam jumlah yang banyak. Dan semoga sesuai dengan harapan. Wah, kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Donatur. Baik via transfer ataupun mungkin ada yang tes juga, titipin ke orang. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat di tengah-tengah kasus COVID-19 ini. Yang luar biasa, di beberapa kampung di desa kami pun juga sudah mulai tutup. Apa itu? Bahkan ditutup kampungnya. Oh, kampungnya. Jadi nggak boleh masuk, kecuali warga sana itu. Jadi kalau ada orang asing, nggak boleh masuk. Dan di tempat kita, rumah kita, itu radius 3 km, itu sudah ada sekitar 3 yang positif corona. Itu tadi lihatnya, dari mana linknya? Linknya ada di deskripsi di bawah, di apa namanya? Resmi ya. Resmi kok web dari pemerintahan Yogyakarta, apalah intinya gitu, .go.id kalau nggak salah. Bisa ngeliat lah peta. Jadi bisa klik di petanya, bisa klik radiusnya. Oke, tadinya di kampung kita itu, radius 3 km, itu cuma ada satu yang positif corona. Dan ODP, PDP-nya pun masih sedikit banget. Dan tadi hari ini kita cek, ternyata sudah positif 3 orang terkena corona. Dan yang ODP sekitar 48 orang. Dan yang PDP, eh sorry, ODP 140-an orang. Yang ODP 48 orang. Eh, kebalik di Abi ya? ODP itu orang dalam bangga. Ah, iya, 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 iya. Yang ODP itu ada 140-an orang, yang PDP ada sekitar 48 orang. Itu, ya cukup kaget, karena itu radius 3 km dari rumah kita. Dan kampung tetangga itu ada yang positif ya, Mi? Nggak, nggak tahu. Yang karang anyar kalau nggak salah. Emang iya? Iya, satu. Itu kata warga sih. Jadi waktu kita kemarin semprot disinfektan, kampung-kampung. Oh, dari bapak-bapak berarti informasinya? Iya, dari bapak-bapak di situ ada satu yang kena. Dan program semprot disinfektan ini, Alhamdulillah, kita dapat support alat dari donatur tambah banyak, yang tadinya hanya 5 biji. Yang tidak punya 5 biji, sekarang sudah 10. Sekarang hari ini 10. Eh, nggak, 11, Mi. Karena satu itu dari penjualnya juga ikut nyumbang. Jadi penjualnya setelah kita ceritain program kita, bahwa semprot itu gratis, tidak dipungut biaya speser pun, tapi melibatkan warga yang ada di kampung-kampung masing-masing. Seperti itu. Itu free. Jadi alatnya muter terus. Dan hari ini masih muter. Gitu. Dan total sudah hampir ada 1000 rumah yang disemprot. Jadi target satu minggu itu paling tidak 1000 rumah yang disemprot. Seperti itu. Jadi dengan alat yang tambah banyak, kita insya Allah bisa jauh lebih banyak lagi. Kalau 5 alat kemarin bisa 1000, ini 16 alat. Insya Allah bisa. Ya, 3 ribu satu minggu. Gitu. Jadi kita harus kerja sama-sama warga. Pokoknya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur semuanya. Masya Allah. Insya Allah di tengah wabah seperti ini, donasi kalian semua menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Insya Allah. Amin, amin, amin. Sekian dari kami. Pertijon TV, Mall Center Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita udah sampai ini. Tempatnya tetap nanti kita masukin videonya di setelah ini. Jadi ini tempat jahitnya. Ini memang kita memilih mereka yang di rumah. Nah, jadi kayak panfaksi rumahan yang mungkin mereka dengan wabah seperti ini, dia kurang ya penghasilannya ya. Karena gak ada order apa. Nah, kita cari yang rumah-rumahan kayak gitu. Karena kalau pabrik pun juga, terus ini kebanyakan sudah diliburkan. Jadi kita cari rumah-rumahan. Ya, rumah-rumahan. Sekaligus kita membantu perekonomiannya mereka di tengah wabah Corona ini gitu. Oke, kita lanjut. Umi, bisa turun dulu, Mi. Karena ini mau tak pepetin. Oke, kita pakai masker dulu. Nah, kita udah sampai. Oke, kita lanjut terus ya. Nah, itu Umi udah turun. Udah ketemu sama orangnya. Ini tempatnya. Assalamualaikum. Nah, ini udah jadi berapa? 400. Segini 50. Oh, satu ini 50 ya? Ini udah jadi 400. Oke, satu ininya 50 nih modelnya seperti ini maskernya. Ini kita buka yuk. Nah, buka satu boleh? Ini jadi beberapa model. Oh, ini ada yang dilapisin nih. Jadi udah ada dua lapis ya? Enggak. Ini kurang. Oh, iya. Oh, iya. Ini yang masih ada sisi. Ini yang tali. Tali ya? Oh, kayak gini. Ini yang elastis. Elastis. Ini yang jikit. Oh, iya. Oh, iya. Soalnya nyala senyap. Mana-mana langka. Langka ya. Oh, iya. Ini dua lapis berarti ini ya? Iya. Semua dua lapis. Oh, alhamdulillah. Siap, siap. Selembar gak ada. Alhamdulillah. Jadi dia tali kayak gini. Dua lapis. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini dua lapis. Iya, dua lapis. Kita coba ya. Eh, gak usah deh. Gak usah. Kalau dicoba enggak apa-apa. Nanti di. Jadi ini, ini ya. Dipakai sekalian aja. Ini. Coba ome-ome-ome satu. Ome-ome satu. Tapi ini kan bau-bau nganu toh. Tak kainnya. Dicuci dulu. Oh, dicuci dulu. Ini masuk gini. Enggak, enggak. Ini yang atas ya? Iya, yang atas. Oh. Nah. Ini langsung aja. Ditali di air. Oh, iya. Oh, gitu. Bisa langsung pas. Oh, iya. Enak kan? Enak. Jadi gak kena telinga. Gak sakit. Gak. 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 Gak gini. Kalau sama ngelapas tinggal gini. Gak kendoran dulu. Bener, bener, bener. Tuh, kat as. Siap, siap. Jadi punya aku. Enggak, nanti dicuci dulu. Ini yang biru. Terus ada yang karet. Yang karet mana, Bun? Yang karet. Ini ya? Saya ambil satu aja. Ini mau lihat yang karet. Jadi, itu tadi gambaran maskernya. Ini seperti yang saya pakai. Ini pakai sabuk dulu. Maskernya enak banget. Jadi, dia modelnya ini nih. Tak lepas ya punya saya. Ini aja nih. Contohnya lah. Bisa biar tahu cara makainya. Nah, modelnya gini. Jadi, di sini buat di kepala. Oke, oke. Yang di bawah. Yang di bawah ini talinya. Jadi, modelnya. Yang di atas. Yang langsung nyambung ini. Bisa langsung kita pakai. Jadi, contohnya seperti ini. Contohnya kayak gini ya. Jadi, ini di langsung kan. Gini kan. Terus, ini ditalikan. Kayak gini. Nah, gini dah. Terus, habis itu. Terus, ayo. Set, gini. Tali ke belakang. Dan ini agak elastis sih. Enak karena tidak kena telinga. Dan bahan yang di bagian dalam ini. Dia bahan kaos. Jadi, nyaman dibuka. Dan ini dua lapis. Kalau kena keringat. Apa gitu. Enak dibuka. Makanya enggak panas. Dan bagian luarnya. Dia kayak gini. Bahan kaos luarnya. Yang dalamnya bukan kaos. Atau dua-duanya kaos. Enggak. Yang luarnya ini. Kayaknya kaos. Tapi lebih. Apa ya. Lebih. Dikasar ya. Ya, dah. Seperti inilah intinya. Dalamnya serannya yang lebih. Ini enggak sakit. Ditelingakan. Kalau karat gini. Dia sakit. Kalau seharian dipakai. Kalau ini enggak insya Allah. Aman. Insya Allah. Gimana. Puas kan. Jadi. Kita memang. Memberi. Apa ya. Pekerjaan. Memberi yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Untuk umat. Dengan kualitas yang insya Allah. Cukup baik. Dan. Di bagian secara gratis. Serta mengangkat. Ekonomi masyarakat sekitar. Oh. Berarti gitu. Terus. Terus. Rucanannya. Ada orang mana nih. Yang mau dibagikan. Ini. Sementara. Kita akan bagikan. Di. Wilayah. Yogyakarta. Dan. Jawa Tengah. Jadi. Nanti akan kita. Share ke. Tim. Di regional. Masing-masing. Nanti. Biar dari regional itu. Terserah. Mau dikasih ke. Misal. Ojol. Boleh. Terus mau dibagikan ke pedagang-pedagang yang ada di sekitar ini. Ini kan masih pada buka tuh mereka tuh. Itu juga boleh. Ada tukang becak dikasih juga. Iya. Terus. Pokoknya. Masyarakat. Yang ada di luaran yang terlihat. Ada yang jual donat seperti ini. Yang juga dikasih. Bicu gitu. Itu udah pake masker. Iya. Tapi tetep. Nanti bisa kita tersisi. Iya. Itu kan tadi maskernya kan. Yang ini kan bisa dicuci. Bisa dipake lagi. Gitu. Oke. Itu dulu laporan hari ini. Dan. Setelah ini. Kita akan lanjut. Untuk. Membuat tutorial. Bagaimana cara membuat. Disinfektan dari pipa. Dengan alat yang sederhana. Tapi itu bisa bermanfaat. Untuk masyarakat. Jadi nanti akan kita share. Tutorial. Cara bikin disinfektan. Jadi modelnya kayak pipa tuh. Dia masuk ke dalam. Apa kotak atau box. Yang nanti tutupin pake plastik aja. Nanti dia. Akan nyemprot disinfektannya. Sorry. Apakah nanti otomatis. Apakah manual cara semprotnya. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Di vertizontv. Wolf Center Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.